Today we have already did offerings to our ancestors. With your heart, we chant the lotus sutra and odaimuku for our ancestors and for all the souls in the universe. Terima kasih dari kemarin ya, dan hari ini kita sudah melaksanakan upacara persembahan doa untuk arwah leluhur kita pada upacara Ching Bing ini. Dengan sepenuh hati kita menyebut sadarma pundari kasutra dan odaimuku untuk jiwa dari arwah leluhur kita dan seluruh jiwa di alam semesta. Seperti yang kita ketahui bahwa semua hal di dunia ini saling berhubungan satu sama lain. Segala hal mempengaruhi ya, saling mempengaruhi. Segala hal terjadi karena ada hal yang lainnya. Apa yang terjadi pada saat ini adalah bagian dari apa yang terjadi sebelumnya. Dan juga merupakan bagian dari apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Okay. Kita terlahir sebagai manusia Ada beberapa orang mungkin yang tidak menikah Tidak punya anak Atau ada yang menikah tapi tidak mempunyai keturunan Tapi tidak ada seorang pun di dunia ini Yang lahir tanpa orang tua Dan orang tua kita memiliki orang tua lagi Dan seterusnya Masing-masing dari kita memiliki leluhur Yang memberikan kehidupan pada kita pada saat ini Terima kasih telah menikah 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 Kita mempunyai keturunan Kita membawa semua memori dari arwah leluhur kita Bukan hanya orang tua kita saja Tetapi dari seluruh kehidupan kita Di masa lampau yang sudah tak terhitung jumlahnya Dan kita tidak tahu Sudah berapa banyak kehidupan Yang kita sudah alami Tetapi yang pasti kita berhutang Sangat banyak pada makhluk hidup Sampai kita ada pada hari ini In this world also We cannot live by ourselves We always need other person To support ourselves Our lives That's why We have to pay our gratitude To offer the merits To all living beings Is a must in one's life This is one of our body Such a practice This is something Very natural things in life Di dunia ini juga Kita gak bisa hidup seorang diri Kita selalu memerlukan orang lain Untuk mensupport kehidupan kita Inilah mengapa kita harus membalas budi Mempersembahkan kebajikan Kepada seluruh makhluk hidup Adalah kewajiban kita semua Sebuah hal yang sudah sepantasnya harus dilaksanakan Ini adalah pertapaan bodhisattva Ini sesuatu yang sangat alami Di dalam kehidupan kita Okay Nichiren Daishonin menulis yang di dalam surat membalas budi, membalas budi dalam kehidupan duniawi. Oke. 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 Dalam surat ini, Chiren Daishonin menulis, berubah tua tidak pernah melupakan rumah asalnya. Ketika mereka hampir sudah mendekati kematian, mereka akan merebahkan kepalanya menghadap ke bukit di mana mereka pernah tinggal. Kura-kura putih yang diselamatkan oleh Maopau Chin di Cina menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Maopau dengan membawanya di punggungnya ketika ia berperang dan harus menyeberangi sungai. Kerana dia pernah ditolong oleh kura-kura. Kura-kura tersebut pernah ditolong oleh Maopau ini. Dan bahkan binatang sekali pun menunjukkan rasa terima kasih. Ini dapat dikatakan bahwa kita manusia sudah seharusnya melakukan hal yang sama. Oke. Jadi, Jadi, ini berarti, jika itu adalah jesu, juga akan mengerti bahan. Jika kita mempelajari dan mempraktekkan ajaran Buddha, sudah seharusnya tidak akan pernah melupakan kebaikan dari orangtua, guru, dan juga negara kita. And then also, in this writing, Nichiren Daishonin menciptakan bagaimana hal yang terbaik sebagai manusia untuk melakukan balas budi. Nichiren Daishonin menciptakan bagaimana hal yang terbaik sebagai manusia untuk melaksanakan kebaikan 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 kebaikan. Satu cara yang terbaik sebagai seorang Buddhis untuk mengekspresikan rasa terima kasih atas kebaikan yang telah kita terima adalah dengan mempelajari ajaran Buddha secara komplit, secara menyeluruh, dan cerdas adalah itu caranya. Bagaimana seorang dapat membimbing orang yang buta menyeberangi jembatan jika dirinya pun buta? Jadi cara terbaik adalah dengan mempelajari Dharma dengan sebaik mungkin supaya kita bisa membimbing orang lain juga. Okay. How can a captain who does not know the direction of the wind sail his ship to transport many merchants to a mountain of treasure? Mastering Buddhism, however, remains impossible without enough time to absorb it. And if you are to have enough time to study, it is impossible to obey one's parents, masters, and the sovereign until they reach the ultimate way to cut the chain of birth and death. Lalu bagaimana misalnya ada contoh lain bahwa seorang kapten yang tidak mengetahui arah mata angin, bagaimana dia bisa membawa kapalnya untuk mencapai tempat yang penuh dengan harta karun dan permata? Menguasai ajaran Buddha bagaimanapun adalah mustahil tanpa waktu yang cukup untuk menyerapnya. Jika kau memiliki cukup waktu untuk belajar, tidak mungkin untuk menuruti orang tua, guru dan majikan, sampai mereka semua mencapai jalan untuk memutuskan rantai lahir dan mati. se mana ada harum ada harum ada harum nego jalan jalan öz So most people consider this obeying one's parents and suffering untuk berpengaruh moral masyarakat dan berpengaruh Buddha. Dalam salah satu Confucian canons, tetapi, itu berkata bahwa kadang-kadang seorang bisa berpengaruh ke Tuhan dan berpengaruh ke ayahnya walaupun dia tidak mengikuti mereka dan walaupun dia mengikuti mereka. A Buddhisutra berkata, The true way of recompensing indepthness to parents is to stop mengikuti mereka and enter the true way of Buddhism. For instance, Pikan, despite disobeying his lord, King Chou of Yin was considered a man of wisdom in Confucianism. In Buddhism, Prince Siddhartha, who disobeying his father, King Sudodhana, became the most filial son in the triple world. Sebagian orang berpikir tidak mentahati orang tua dan majikan adalah melawan moral dari masyarakat dan keinginan dari Buddha. Sebuah kutipan dari Confucius dinyatakan bahwa kadang-kadang seseorang setia kepada majikan dan taat pada orang tua, bahkan jika ia tidak menaati mereka dan jika ia menegur mereka. Sebuah sutra Buddha menyatakan jalan yang benar untuk membalas Buddha adalah berhenti menaati mereka dan memasuki jalan kebenaran dari Buddhism. secara mudahnya, pikan tidak menaati majikannya, King Chou dari Yin, yang merupakan seorang bijaksana dari Confucius. Dalam Buddhism, panggiran Siddhartha tidak menaati ayahnya dari Raja Sudodhana menjadi anak yang paling berbakti di ketiga dunia ini. Terima kasih. Maksud, panggiran Siddhartha yang berbuktu di dunia ini. Tapi, seorang bumbang yang berbuktu di dunia ini. Kami berbuktu di dunia ini. Kami berbuktu di dunia ini. Semua bumbang tidak menaati, seorang bumbang yang berbuktu di dunia ini. Ini adalah anak tersebut di dunia. Ok. We need to follow the teachings of the Buddha, even maybe when our parents do not agree. Because this is the truth of the universe. So as our gratitude to our parents and our ancestors is to practice the way and also guide others to do the same. This is how we pay in-depthness to our parents and to all living beings. Jadi di sini bukan mengajarkan kita untuk tidak menaati orang tua kita. Tetapi yang ditekankan di sini adalah yang terpenting itu adalah kita harus mengikuti ajaran dari Buddha. Bahkan mungkin ketika orang tua kita tidak menyetujui. Karena ini merupakan kebenaran dari alam semesta ini. Jadi sebagai rasa terima kasih kepada orang tua kita dan arwah leluhur kita adalah dengan mempraktekan Dharma dan juga membimbing orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan inilah cara kita membalas buddhi kepada orang tua dan kepada seluruh makhluk hidup. Terima kasih telah menonton! Ya, ok. Terima kasih banyak semua. Jadi hari ini kami sudah menawarkan perkhidmatan kepada semua orang kita, dan kesehatan kita. Ini adalah cara kita berberan kepada orang tua dan semua orang yang memberikan hidup untuk kita sampai hari ini. jadi please take good care and also keep your good practice learn the Buddhism as one of our practice also so I'm really grateful we still have the opportunity to chant together to offer the marriage for all the souls and hopefully we can keep continue our good practice and learn the Buddhism together in our lives thank you very much terima kasih hari ini kita sudah sama-sama ya mengadakan upacara Qingming mengadakan persembahan untuk jiwa di alam semesta ini ya saya pun merasa bersyukur karena hari ini pun sampai hari ini kita masih ada kesempatan punya kesehatan untuk bisa melakukan persembahan seperti ini ya mudah-mudahan kita ke depannya pun masih bisa terus bersama-sama belajar sebagai rasa terima kasih kita sebagai balas budi kita kepada seluruh jiwa di alam semesta yang selalu memberikan support dan kehidupan kepada kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Selamat menikmati 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 Bye-bye 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 Bye-bye